Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys pagi ini saya akan menunjukkan kerusakan TV satu lagi yang datang baru kemarin ya guys ya kemarin bersebut buka karena ngantri saya akan menunjukkan kerusakan TV LG ini guys ini sebenarnya enggak seberapa berat LG model lama mesin penampakan mesin TV LG model lama Hai tuh tuh ini keluhannya yang punya guys katanya biasa TV LG itu gambar bergaris dan gambar kurang penuh atas bawah sekarang Mari kita coba dulu kayak apa waduh guys ternyata playbacknya bunyi guys kayak kayak ada semburan api di playback karena tabungnya udah agak lama jadi Hai playbacknya bunyi keluar api sedikit dari samping ke samping jadi bikin nggak nyaman kayak mau meledak gitu dan ke Mari kita lihat penampakan layar di depan Oke nah itu gambar bergaris dikit-gigit bergaris-garis di bagian atas ya jadi ini kerusakannya mungkin jadi gambar bergaris-garis di bagian atas tuh ini LG keluaran tahun pertama kali gajah tahun berapa saya enggak tahu tapi ini tahun lama Oke tuh semakin kenceng gajahnya kayak ada semut gitu apa ya kayak suara kumbang kali ini tapi di playbagnya doang nanti saya kasih solusi gimana caranya menghilangkan desis itu di playback sama menghilangkan garis putih-putih Hai garis putih ya di atas itu akan layar akan seperti terlipat gitu deh kalau adisi gambar dia kayak terlipat gitu oke Mari kita lanjut tutorialnya tapi jangan lupa dulu subscribe tekan tombol lonceng di atas eh share like dan komen Oke Ayo kita mulai eksekusinya Halo guys begini guys kalau seandainya playback atau itu penyembur api ya guys kalau nyembur api lebih gampang solusinya ini lihat jadi memakai lem setil sedikit aja tidak usah banyak-banyak ya sedikit aja nggak usah banyak-banyak kalau terlalu banyak guys nanti malah menimbulkan kotoran yang menempel jadi sedikit di pinggir-pinggirnya aja sedikit liling sama ini jangan lupa ya koknya juga ya di anu biar apinya gak keluar gak keluar udara atau tembak masuk ke dalam kabel ini para tukang service lain entah yang siapa saya enggak tahu saya kan cuman yang kedua jadi mereka itu malah dilem guys dilem kadang di di cat kadang di apa ditambal-tambal gitu nah ini pinggir-pinggirnya ditambal-tambal nah ini biasanya saya enggak tahu pakai cat apa itu itu kalau menurut saya salah guys karena kalau si cat ini kan terus akhirnya nanti cat ini kan lengket nah lakban juga ini bekasnya sampai pusing saya Hai catnya itu kan akan lengket bekas lakban lengket akhirnya kena debu akan menempel nah yang lama-kelamaan kalau kita setel kan nempel nah setelah nempel debu-debu itu menyebabkan lembab tanpa parah bukan bagus malah tanpa parah jadi solusinya kalau bisa masih dibersihkan nah ini disini kan samping-sampingnya saya bersihkan nih kalau bisa malah dibersihkan dari lembab tersebut jadi biar apinya enggak menjadar kemana-mana dan pokoknya kalau bisa sebersih mungkin guys ya kalau susah pakai gerinda guys pakai gerinda ini kalau setel sih muda guys ya kalau setel kita gerinda juga bersih tapi cuman karena ini cat jadi kayak lengket banget gitu di gerinda susah jadi enggak saya gerinda semua saya cuman gerinda samping-sampingnya aja sambing-samping kok sambing-samping kok lebek kita gerinda kita kasih lem sedikit habis itu tunggu kering sampai lima menit Oke itu dulu jadi mudah caranya guys ya enggak susah-susah nah ini guys penampakannya ya setelah kita lem tadi ya maka aman guys nggak ada suara desis sama sekali nih kalau bisa denger kalaupun ada cuman pelan banget kecil banget sampai nggak kedengeran ya jadi sebenarnya plebek desis itu karena plebeknya juga udah lama pemakaian jadi harus digunakan lem yang kayak gini ya sama sekali ya desis ya kalau ada dari jauh dikit juga denger nah ini penampakannya guys ini mesin TV LG sudah saya service tadi kerusakannya gambar bergaris ya ternyata setelah diisi gambar tuh gambarnya enggak ada garisnya guys berarti cara mudah service gambar bergaris lain kali ya sebenarnya gambar bergaris itu gampang kalau mesin LG tinggal di pencet remote cara buka factory LG ya menu ke remote menu TV Hai maksudnya saya menu service TV LG itu dengan ditekan menu di remote dengan menu di TV ya jadi bisa itu nanti lain kali saya buktikan ini cuman sekarang yang kita bahas adalah playback yang desis yang bikin pusing ya guys katanya ini para service terlebih bingung yang dilem lah yang di inilah jadi bingung kita lihat penampakan dari depan guys ya kita lihat penampakannya ada depan guys ya ya kayak gini Aduh gambarnya kalau pakai HP nyutingnya kayak gini goyang-goyang tuh tuh jadi bergarisnya juga hilang guys karena bergeris tadi terlalu lebar ke atas itu tapi enggak masalah karena eh kalau ada gambar jadi terakhirnya enggak nampak silang tuh nah oke jadi TV ini Aduh videonya ini agak gelap guys ya eh ini mereknya sunken guys jadi TV rakitan merek sunken tapi mesinnya LG ini mesinnya LG Oke ini saya belum kasih suara karena volume saya saya kecilkan supaya enggak 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 dengar gitu loh guys saya bikin video nanti kerasan suara TV dengan suara saya nah ini guys menampaknya Oke kalau udah jadi begini kita tinggal tutup dan kita tutup dan kita serahkan kepada pemiliknya Oke lanjut yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati